Nah, kita akan tanya ke Mas Yadi, jurubicara dari TKN Prabowo Gibran. Ini kan jujur ya, karena dari perbincangan elitif termasuk warung kopi menantikan debat Cawapres. Terutama, seperti apa nanti Pak Mahfud akan berdebat dengan Gibran dan juga Caimin. Ada kemudian narasi yang sepertinya semua mata menuju pihak yang diuntungkan adalah Gibran sebagai Cawapres. Tanggapan dari tim TKN seperti apa Mas Yadi? Pertama bahwa kami ya, dari pasalon 2, baik Cakpres ataupun Cawapres, siap berdebat dengan format apapun. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah bahwa debat itu adalah perintah undang-undang, sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan. Jadi hentikan narasi bahwa tidak ada debat Cakpres dan Cawapres. Di dalam pasal 277, undang-undang pemilu, debat itu dilakukan sebanyak 5 kali, kemudian di dalam pasal penjelasan ayat satunya, itu debat itu adalah 3 kali Cawapres dan 3 kali Cawapres. 2 kali Cawapres. Undang-undang pemilu 7 2017 ini adalah undang-undang yang sama yang mengatur pemilu 2019 dan pemilu 2024. Undang-undangnya sama itu. Kita lihat, fakta pada pemilu 2019 debat Cawapres itu mbak, 2 kali debat Cawapres, 2 kali debat paslon, 1 kali debat Cawapres, yang di dalam undang-undangnya disebut 2 kali Cawapres. Tidak ada perdebatan siapa yang diuntungkan dan tidak diuntungkan ketika faktanya seperti itu jauh di luar undang-undang bahkan itu. Format yang hari ini, saya tidak... Kenapa yang hari ini heboh? Kenapa yang hari ini banyak diprotes? Format yang hari ini, jadi kita tahu bahwa debat itu pertama didrive oleh undang-undang, domainnya KPU, dikonsultasikan kepada tim paslon ketiga-tiganya, ditetapkan oleh KPU. Itu runut dulu berpikirnya. 29 November, kami semua hadir di situ dalam satu rapat FGD yang situasinya juga sangat kekeluargaan di situ bercakap-cakap. Paslon kami mengusulkan hanya tiga hal. Yang pertama adalah tema tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional ditarik ke tema debat 5. Kemudian di dalam tema debat 4, kami mendorong agar memasukkan tema kebudayaan. Tidak ada tema kebudayaan di situ padahal betapa pentingnya negara ini membaca realitas dengan kacamata kebudayaan. Balik ke urusan Cawapres nih. Yang kedua, ini harus penting dulu posisioning kami di situ. Yang kedua adalah bahwa, yang terakhir karena tiga poin, paslon kami itu mengusulkan agar debat Cawapres itu betul-betul bisa dikonsep secara baik oleh KPU agar bisa secara efektif digunakan oleh paslon untuk mensosialisasikan gagasan. Hanya tiga itu. Sementara terkait format, tidak ada tanya jawab antar masing-masing paslon. Tidak ada, itu yang saya katakan tadi, yang poin ketiga adalah format debat, debatnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar paslon punya ruang yang penuh untuk mensosialisasikan gagasan. Nah terkait posisi amin tadi, bahwa kami tidak punya preferensi format apapun yang kami usulkan selain ikut apapun putusan KPU dan usulan kami hanya tiga poin. Di dalam percakapan tanggal 29 dan itu diakui oleh LO pasangan amin yang hadir, meskipun penjelasannya menjadi posfaktum. Kata-kata sebaiknya dihadiri oleh semua paslon memang muncul dari LO pasangan amin ketika rapat tanggal 29. Ya, dihadiri bukan berarti berdiri bersama. Posfaktum, posfaktum, penjelasannya posfaktum tentang bahwa ada kata-kata dari pasangan amin untuk dihadiri oleh semua paslon itu saja muncul. Tidak dipasilitasinya cawapres berdebat, itu penghinaan kepada cawapres, Pak. Itu penghinaan. Kenapa? Akui dulu bahwa ada muncul kata-kata, ada semua paslon ada. Artinya, boleh tetapi bukan dia kemudian berdiri bersama. Oke, baik nih. Tidak. Mas, yang ini kan di posisi paslon berdebat. Oh, tidak ada. Kok Anda merasa terserang? Kenapa merasa terserang? Ada apa? Tadi dikatakan seperti itu. Kenapa you merasa terserang? Tadi dikatakan seperti itu. Bapak-Bapak. Ini yang ini kan khusus. Kenapa merasa terserang? Kenapa merasa terserang? Kami siap berdebat. Ada apa merasa terserang? Oke, Bapak-Bapak. Ada apa merasa terserang? Karena mengarahkan kami. Oh, tidak. Sampai yang sadari tadi, saya tidak pernah menyebutkan bahwa itu datangnya dari paslon nomor 2. Tidak ada. Anda yang pertama menyebutkan, ada paslon nomor 1 itu. Kita siaran langsung loh di sini ya. Mohon maaf ini. Jadi kita tidak mau sebetulnya bahwa cawapres-cawapres kita ini direndahkan. Oke. Direndahkan dengan tidak diberi ruang untuk berdebat. Jadi... Jadi... Tidak ada, hanya ada penyampaian visi-visi. Baik, biar kita boleh klarifikasi. Bahwa memang tidak. Sekarang saya tanyakan keputusan KPU, ada nggak depan cawapres? Kenapa musti keberatan dengan apa yang saya sampaikan padang kita membele semua cawapres? Saya tanyakan, ada nggak depan cawapres keputusan KPU? Kenapa? Ada nggak depan cawapres keputusan KPU? Siapa bilang? Ada nggak? Ada. Oke, selesai ada. Ya sudah. Kan berarti saya bukan tujukan kepada Anda, tapi Anda menganggap. Bahwa itu ditujukan kepada Anda, ini salah. Oke, baik. Baik, Bapak-Bapak. Baik, ditahan dulu. Infismo kata-kata. Nah, nggak. Tidak ada seperti itu. Baik, saya langsung sebelum kembang Andresnya... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan авты. Jelajah cara baru mendapatkan sahaja. Jelajah hatiước ku exercit. Jelajah dia HAchutnya dengan u hören tersebut. Jelajah empty door di bah NPC itu bisa menggunakan air. Jelajah bayan mengenakan jsit... Terima kasih.